Intro Halo dikadi, perkenalkan aku Kak Reta Rahmatiah Kali ini kakak akan membacakan buku berjudul Tas Cantik Nita Buku ini ditulis oleh Pao Makara, ilustrator Meng Sok Heng, pembaca Reta Rahmatiah Buku ini diambil dari aplikasi Let's Read Yuk kita baca buku ini Bukunya bersama-sama Itu asap hitam apa? Tanya Nita kepada ibunya saat mereka sedang mencuci pakaian Ayahmu sedang membakar sesuatu, pergilah dan lihat apa yang sedang dilakukan oleh ayahmu Jawab ibunya Jangan mendekat Nita, apinya berbahaya, teriak ayahnya Kenapa ayah membakar kantung-kantung plastik ini? Karena plastik tidak terurai, meski dikubur di dalam tanah Plastik tidak bisa membusuk, dibakar merupakan satu-satunya cara untuk memusnahkan plastik Tapi membakar plastik juga tidak baik bagi bumi, apalagi bau asapnya sangat mengganggu Keluh Nita Iya betul, tapi sejauh yang ayah tahu, inilah satu-satunya cara untuk memusnahkan plastik-plastik ini dari bumi Ujar ayahnya Sore itu, ibu Nita pulang dari toko dengan membawa lebih banyak plastik Haruskah ibu menggunakan begitu banyak kantung plastik? Ini satu-satunya cara agar ibu bisa membawa belanjaan ini pulang, kata ibunya Tidak lama kemudian, orang tua Nita membakar sampah lagi Nita berharap ada cara untuk menghentikan penggunaan kantung plastik dan keharusan untuk membakarnya Setelah itu, saat Nita mengamati sang ayah memotong celana untuk bisnis pakaiannya, sebuah ide muncul Mungkin aku bisa membuat sesuatu dengan bahan dari sisa kain Nita meminjam gunting, benang, dan jarum milik ayahnya Hentikan, larang ayahnya Ayah tidak mau kamu tertusuk jarum Tapi aku ingin membuat tas agar ibu bisa membawa belanjaannya Jadi, kita tidak perlu menggunakan begitu banyak kantung plastik Ini yang sangat bagus sekali Ayah akan membantumu Nita dan ayahnya membuat sebuah tas yang cantik bersama-sama Nita tidak sabar untuk memberikan tas itu sebagai kejutan untuk ibunya Kesokan harinya, Nita pergi dengan ibunya ke pasar Ketika si penjual mulai memasukkan sayurannya ke dalam kantung plastik, Nita berseru Jangan! Kami tidak memerlukan kantung plastik Kami membawa tas kain ini untuk membawa belanjaan Wah, ide yang bagus sekali Puji sepenjual Kamu bisa mengubah dunia dengan tas seperti ini Ibu Nita sangat menyukai tas kain barunya Dan senang karena mereka tidak lagi harus membakar sampah plastik di dekat rumah Ketika orang-orang mendengar tentang tas buatan Nita Mereka juga menginginkan tas tersebut Ayah Nita membuat tas untuk setiap orang yang meminta Sejak saat itu, desa tersebut bersih dari sampah plastik dan asap Dan semua orang merasa bangga menenteng tas cantik mereka Nah, itu dia tadi cerita tentang tas cantik Nita Yang bisa membuat semua orang beralih dari sampah plastik menjadi tas cantik Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini Terima kasih telah menonton